Halo guys, kali ini aku mau ngasih tau tutorial bagaimana cara membuat geng di GTA 5 ya guys dan ini kita pakai cara yang pertama dulu, kita bikin spooner objek dulu ya di spooner mode, lalu kita spawn entity into world kita spawn path guys, bebas mau pilih yang mana kalau aku saat ini pakai SWOT aja kali ya kita pakai anggota SWOT guys, kita spawn beberapa anggota SWOT disini di folder ini gak ada, aku lupa di mana ya itu dia SWOT ya, langsung aja kita spawn beberapa bisa sampai 7 orang sebetulnya guys, tapi biar cepat kita kasih 5 aja ya ini cara pertama dengan cara spawn manual guys setelah kita spawn seperti ini lalu kita keluar dulu nih, nah kita klik kanan guys nah ini kebetulan entity nya udah ada ya, langsung masuk ke path langsung ke companion 7 max itu ya, maksimal 7 maksudnya yang bisa di companion gitu guys nah ini satu persatu aku bikin companion ini sampai ke lima-limanya dibikin company, bisa dibikin friend atau enggak, itu gak ada masalah sebetulnya dibikin gitu aja company dan kita langsung keluar aja ya dari spooner objek agar kita bisa bermain ya nah kan pasukan ini bisa ngikutin kita guys, bahkan kita masuk ke logo sepatu aja nih pasukannya itu juga ngikutin kita, gak percaya, lihat nih lucu sih sebetulnya si Trevor ini diikutin separa pasukan SWOT masuk ke logo sepatu guys, bayangin coba tuh lihat tuh, nah ada lima orang kan kita gak bisa ya melakukan fitur-fitur itu bersama teman-teman di dalam itu dan berikutnya cara kedua guys, dengan mengajak orang random menjadi geng kita aku sebenarnya kesini mau nyari polisi guys, biar seru aja gitu tapi ternyata polisinya gak ada yaudah kita cari perkumpulan aja nah itu ada tuh perkumpulan anak muda langsung aja kita pake spawner mode nah kita klik kanan guys, di satu orang ini yang pake shell dulu nih nah kita masuk ke entity is in entity database ya kita harus simpat baru dikasih ke companion itu jadi jangan lupa guys, kalau orang random dia harus disimpan ke database dulu ya kalau gak disimpan ke database dia gak bisa jadi companion secara utuh contoh nih, si cewek ini pake companion dulu aja disimpan di database nah yang cowok nih, gak aku bikin database ya langsung aku bikin companion apa yang terjadi kita lihat ya nah ini satu lagi deh, tambah deh, biar agak banyakan dikit nah ini aku masukin ke database kalau yang pake kemeja putih tadi ini ya yang datang itu masnya itu gak aku masukin ke database guys yang terjadi seperti apa nah liat tuh yang terjadi kayak gitu guys dia kayak error gitu, naik turun, naik turun gak jelas gitu nah solusinya bagaimana? ya tinggal masukin aja masnya yang pake kemeja putih itu ke database liat nih nah setelah masuk ke database dia akan normal lagi guys nah kita bisa langsung aja bawa mereka pasukan ini jalan-jalan keliling kota pake mobil damkar ah coba ya eksperimen kita serang lost MC deh ya kita balik kok kok gak ada lost MC nya? kok hilang? tiba-tiba tadi perasaan lewat ada lho kalian liat kan? tadi lewat barusan ada kan? ini tiba-tiba hilang guys tinggal satu doang nih cewek ini kalau gak ntar prakteknya aku bikin video terpisah aja ya guys ya gimana keseruannya ketika kita sudah punya geng dan kita bisa perang bersama geng kita oke? gitu dulu guys thank you oh iya jangan lupa subscribe komen dan like video ini serta share ke teman-teman kalian ya terutama bagi mereka yang main GTA 5 dan butuh tutorial pake menu thank you guys see you selamat menikmati